Pemirsa warga Kampung Pisang Batu, Kelurahan Pejuang Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan pencairan bantuan sosial tunai atau BST. Pasalnya dana BST yang sedianya diterima sebesar 300 ribu rupiah, ternyata dipotong pengurus RT sebesar 100 ribu rupiah. Pemotongan dana bantuan sosial tunai atau BST sebesar 100 ribu rupiah di Kampung Pisang Batu, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan banyak kalangan. BST yang semula diterima warga sebesar 300 ribu rupiah, belakangan dipotong sebesar 100 ribu rupiah. Warga mengaku pemotongan dana BST menurut Oknum RT untuk warga lain yang tidak mendapatkan bansos. Warga pun menyayangkan pemotongan dana BST sebesar 100 ribu rupiah dirasa cukup memberatkan, terlebih di masa sulit seperti sekarang ini. Apalagi pemotongan dana BST sebesar 100 ribu rupiah ini tidak tertulis dan hanya sebatas pemberitahuan lisa. Dengar-dengar rame, Bu. Rame dengan adanya potongan 100 ribu, kan saya dapatnya 300 ribu. Itu dipotongan 100 ribu sama RT. Kata Pak RT sih untuk yang tidak dapat. Sebenarnya sih bukan potongan ya, jatohnya ya. Sebenarnya saya ikhlasnya ya. Seolah-olah kan disini yang banyak kan warga itu, mayoritas itu banyak kan yang merantau, yang ngontrak. Data-datanya kan kebagian kan banyak kan tidak ada yang domestik disini. Terkait hal ini belum ada tindakan baik dari pemerintah kota Bekasi maupun aparat penegak hukum. Padahal yang seharusnya diterima masyarakat sejatinya tidak dibenarkan untuk dipotong atas alasan apapun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.